Taman Nasional Berbak Sembilang atau TNBS menyimpan berjuta kekayaan hayati yang tersebar di dalam kawasan. Jenis tumbuh-tumbuhan yang masih banyak dijumpai di dalam kawasan TNBS salah satunya adalah jenis anggrek. Tercatat puluhan jenis taman anggrek hidup dan berkembang di dalam kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang. Taman Nasional Berbak Sembilang merupakan hutan rawa gambut yang memiliki luas lebih dari 200 ribu hektare. Ia masuk ke dalam dua provinsi yakni Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. TNBS memiliki berbagai jenis flora dan fauna endemik yang dilindungi oleh negara. Kali ini yang akan dibahas adalah jenis tanaman anggrek yang masih banyak dijumpai di dalam kawasan TNBS. Anggrek-anggrek tersebut sengaja dibudidayakan di dalam demplot di sekitar area kantor Seksi 1 yang dikelola langsung oleh Balai Taman Nasional Berbak Sembilang di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjaptim. Terdapat puluhan jenis spesies anggrek di dalam kawasan yang berhasil diidentifikasi. Beberapa diantaranya merupakan tanaman endemik atau tanaman khusus yang hanya dilindungi dalam kawasan TNBS. Melikuti jenis anggrek utul dan pensil, jenis anggrek ini hanya bisa dijumpai di dalam kawasan TNBS. Yang menyebar di sepanjang pantai timur, diantaranya di desa air hitam laut Jambi dan Sungsang, Nusi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Jenis anggrek lain yang masih mudah dijumpai di dalam kawasan dan banyak dikembangkan oleh pecinta anggrek diantaranya, jenis Dunrobium, Eria Javanica, dan Acryopisis Lilipolia. Kepala Wilayah Seksi 1 TNBS, Bobi Sandra mengatakan, Taman Angrek termasuk ke dalam daftar tumbuhan Indonesia yang dilindungi yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa berdasarkan keputusan Presiden No. 4 tahun 1993. 43 spesies anggrek ini semuanya menyebar di dalam kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang dan diperkirakan masih ada sejumlah tanaman anggrek lain yang belum berhasil diidentifikasi oleh tim. Jika Anda ingin melihat jenis flora dan fauna yang masih dilindungi, pemirsa bisa langsung datang ke pintu rimba TNBS di kawasan Sungai Bungur Desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak. Dari kota Jambi, perjalanan hanya memakan waktu 2 jam dengan menggunakan speedboot. Depot pembudidayaan anggrek di luar kawasan Taman Nasional. Ini anggrek-anggrek yang ada di demplot ini merupakan anggrek yang berada di kawasan Taman Nasional. Khusus yang endemik dari kawasan Taman Nasional Berbak itu jenisnya anggrek pinsil namanya. Dari Kepupaten Tanjung Jabung Bungur, Eko Wijaya, Haji News TV, Laporkan.